Bahwa menikapi semakin tingginya suhu politik di tahun politik ini, khususnya Pemirsa Presiden dan Kota Presiden Republik Indonesia di tahun 2019, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan, 1. Bahwa untuk menurutkan sebuah perubahan, untuk menunjukkan Indonesia maju yang berdaulat, manjir dan berkepribadian, berlajaskan ke pengroyong, maka pemerintahan saat ini perlu mendapatkan dukungan yang setinggi-tingginya dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan. Gubernur dan mantan Gubernur Sumatera Selatan, yakni Herman Deru dan Alex Nurdin, kompak menyatakan dukungannya terhadap pasangan Jokowi-Maruf Amin di pemilihan Presiden 2019. Hal itu diungkapkan dalam acara Deklarasi Galang Kemajuan atau GK Jokowi-Sumsel yang digelar di Hotel Zuri Palembang pada minggu 7 Oktober 2018. Saya, Pak Alex Nurdin, dan warga Sumsel bersatu untuk Jokowi-Maruf Amin. Ujar Herman berdasarkan keterangan resmi yang diterima CNN Indonesia.com pada minggu 7 Oktober 2018. Herman turut menyampaikan dirinya dan Alex siap mendukung Jokowi-Maruf di Pilpres. Terlebih, Alex telah ditetapkan sebagai ketua tim kampanye daerah atau TKD Jokowi-Maruf untuk meraup kemenangan di wilayah bumi Sriwijaya tersebut. Ia pun berharap agar masyarakat Sumsel dapat bersatu dan menyisihkan perbedaan, guna memenangkan pasangan Jokowi-Maruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Sumsel. Saya meminta agar seluruh masyarakat Sumsel menyampingkan perbedaan untuk memenangkan Jokowi-Maruf, kata Herman. Di tempat yang sama, Maman Imanul Haq, Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi-Maruf Amin, menyatakan sinergi antara Herman dan Alex dapat menjadi kekuatan besar bagi Jokowi-Maruf saat masa Pilpres. Ia menyatakan kolaborasi ini menarik, sebab kedua tokoh itu pernah berseberangan pada Pilkada Sumsel awal 2018 lalu. Diketahui, Alex Nurdin menyokong anaknya Dodi Reza Alex berkompetisi di Pilkada Sumsel, akan tetapi Dodi justru dikalahkan oleh Herman Deru. Kami menyambut gembira bersatunya Pak Herman Deru dan Pak Alex Nurdin untuk memenangkan Jokowi, kata Maman. Kami menyatakan kolaborasi ini menarik, kata Maman. Kami menyatakan kolaborasi ini menarik, kata Maman. Kami menyatakan kolaborasi ini menarik, kata Maman. Jadi sebenarnya enggak ada alasan apapun, kelompok tani mendukung Pak Jokowi. Enggak pun dikasih sertifikat kami juga enggak ada masalah. Kami selaku rakyat, selaku masyarakat, warga negara Republik Indonesia, kami siap mendukung presiden kami yang jujur, adil, bijaksana, tegas, tidak sombong dan merakyat dan sudah membuktikan program-program kerjanya. Cuman permintaan kami, kalau Pak Presiden bersedia, keluarkanlah surat tanah yang kami kuasain. Kalaupun tidak dikuasain, kami tetap mendukung Pak Jokowi dua periode, dua periode untuk melanjutkan program beliau yang sudah diprogramkan. Karena saya yakin programnya belum sempurna. Semoga dengan satu periode lagi, dia bisa menyempurnakan program yang terbuka. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton